Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sulteng Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawasetengah edisi Kamis 18 Januari 2018. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya, Aling Talamoa. Inilah Sulteng Update selengkapnya. Kita walau dengan informasi pertama, gempa yang berkekuatan 4,9 skala Richter dan 3,8 skala Richter mengguncang dua kabupaten yang berada di Sulawasetengah pada Rabu Siang dan Kamis Pagi. Gempa tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi, Mautong. Dari hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika kelas 1 Apalu, bahwa gempa dengan kekuatan 4,9 skala Richter tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Donggala pada Rabu Siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah yang berpusat di darat 31 km timur Laut Donggala, tepatnya di Desa Tibo. Sementara itu, gempa yang berkekuatan 3,8 skala Richter tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Parigi, Mautong, tepatnya di Teluk Tomini yang berpusat di Laut dengan kedalaman 7 km yang diperkirakan terjadi Kamis Pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Apalu mengatakan bahwa kedua gempa tersebut diakibatkan oleh terjadinya aktivitas disesar Palu Koro. Namun meskipun demikian, gempa tersebut tidak berdampak merusak ataupun sampai menimbulkan tsunami. Pertama, secara rata-rata kalau kita perhatikan sekitar 5 sampai 10 satu hari, mungkin sekitar setengahnya itu, mungkin sekitar 3 sampai 5 itu terjadi akibat aktivitas Palu Koro. Jadi kalau satu minggu, mungkin sekitar sepuluhan. Sofian juga mengatakan bahwa selain gempa yang dirasakan, perlu diketahui bahwa akibat aktivitas cesar Palu Koro ini, gempa yang terjadi di wilayah Sulaw Setengah bisa mencapai 10 sampai 20 kali gempa dalam sehari. Dari Palu, Ranggabu Sabar, Palu TV melaporkan.